Untuk kamu yang rindu menjelajah dan melihat dunia, sabar ya, sementara kita dirumah aja dulu. Semoga video-video perjalanan kami sebelum masa wabah covid-19 melanda dunia ini bisa mengobati rasa rindu itu. Kita jadi pengen nyoba ini, tadi gak kira orang pada beli ini. Awalnya kita kira itu udang, bentuknya makannya gini. Ternyata ini adalah sisamu, ikan. Kita coba nih. Lihat ya, jadi tepungnya itu empuk banget, tapi ada telurnya gitu dalam. Nah sekarang kita mau ke Yu Yu Pew Park. Kita lihat di sini. Dan setelah turun dari bus, kita harus jalan beberapa nanti. Arahnya ke sana, ikutin aja. Selain warna hijau ini. Untuk sobat kejalanan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Klik like, komen, dan di-share ke teman-teman atau keluarga ya. Kita cari yang tujuan ke Yu 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 Park. Nomornya 1815. Nah itu dia. Nah, kemalem kita naik aja gini. Turunnya, turunnya. Tau yang di sana, air post. Oke, kita langsung naik ke busnya aja. Bayarnya kita langsung di atas. Nah, ini dia busnya. Jadi busnya itu sempat transit dulu di salah satu terminal bus lainnya. Wah, siapa itu namanya? Siapa namanya? Si tu. Si tu. Si tu. Si tu. Oh, di situ. Si tu. Wah, bagus ya. Itu ada Robi. Oh, nani. Ko nani ya, iyo. Ya, iyo. Iyi. 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 kita masih di perjalanan bus dengan bus nomor 1815 jadi perjalanan tadi estimasinya 1 jam tadi pagi sih gue beli kartu ini ya namanya IKS banyak bil sih bisa bersama MRT tapi ternyata disini juga bisa dipakai untuknya kita bisa bayar MRT masalah budget 1 jam kemudian oke jadi tadi kita naik bus dari pusat kota Taipei nah tournya di perumatan ini nih jadi gak nyampe ujung ternyata terus kemudian untuk ke IEH tinggal follow aja nah gue gak bisa baca sih artinya apa tapi kayaknya sih IEH menuju kesana dan dia lagi bobo jadi dia stroller kita buka estimasinya sih jalan kayaknya sekitar 10 menitan sampai ke pintu gerbangnya oke kita lihat salah satu tempat yang di rekomendasi banyak orang yang seperti apa oke kita sekarang mau ke liat liat ya gimana kayaknya bagi ya ini perahu dengan lampu-lampu seperti itu ingatkan gue sama muarangke tapi baunya beda sih ini baunya tuh gak terlalu amis atau sama kayak Sokcho kota kecil di Korea asing banget kota disini ini ya kayaknya sih jalan terus ngikutin aja petunjuk yang hijau disini nah ini jalur hijau untuk pejalan kaki jadi tuh gak ada bus langsung sampai ke IEH jadi memang mau gak mau kita lanjut jalan kaki tapi oke kok karena cuacanya tuh sejuk banget walaupun terlihat panas gini tapi sebelumnya tuh masih hitungan 18-22 masih sejuk banget kayak di Lembang nah sekarang kita mau ke Yuyo View Park kita lihat disini dan setelah turun dari bus kita harus jalan beberapa masa lagi dan arah kita sana ikutin aja selain luar hijau ini oke kita mau kesini Yuyo View Park nah jadi kita harus jalan kaki dari sini sampai ke pintu utamanya habis itu baru kita bisa berjalan ke bagian pantainya oke terus aja berjalan sampai ke pintu masuknya jadi kiri kanan itu banyak yang jual tadi minuman bubble tea pinggul itu kayaknya yang khas deh sama banyak juga yang jual seafood seger banget disini jalannya tuh kayaknya gak sampai sekilo tapi suasananya kosa kecilnya sama pinggir pantai ini enak banget jadi gak terasa kita jalan udah sekiloan kalau kamu naik kalau bus yang ikut turun dari tengah kota gak perlu jalan kaki karena dia ada parkirnya disini wah sepertinya akan banyak turis saya kira barengnya sama anak sekolah nih wah udah kebayang sih pasti penuhnya kayak apa disana ya oke sekarang kita mau beli tiket masuknya dulu kita datengnya kesiangan ya namanya maklum lah kita travelin dengan bayi dengan anak kecil kita nikmatanya dulu jadi untuk yang dewasa harganya 80 dolar tidak kan anak-anak dari umur 6 tahun sampai 12 itu bayarnya 40 kalau di bawah 6 tahun itu gratis 2 tiket 2 tiket 2 tiket 2 tiket kita sudah dapat tiketnya waktu yang masuk oke peraturannya jadi no smoking and then no drone oke terima kasih oke saking ramahnya mau foto kita harus ngantri kayak gini oke lah kita skip edul ya nah ini queen set ini juga banyak penjelasan ya jadi disini di geopark ini ada burung apa aja ada tanaman apa aja jadi bisa buat wisata edukasi nah itulah kenapa banyak banget nih anak sekolah pada kesini nih wisata edukasi kalau ini bagian dari penjelasan ada topografi apa aja di yelu terus ada batu-batu jenis apa aja nah bisa dilihat disini nih ini walaupun cuasanya terik ini panas tapi udaranya cukup dingin akhirnya gua memutuskan untuk pakai siluet sebetulnya masuk angin ya masuk angin khas dari Indonesia nah kamu bisa ikut petunjuk mau yang kemana dulu yang terkenal itu ada queen's head ada juga cute princess kita lihat ini dulu ini mushroom kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara tempat sih memang bagus banget Udaranya juga segar banget Tapi memang Sebenarnya waktu yang pas kita datang ke situ pagi banget Jam 8, pas buka Mungkin enak untuk dinikmati Tadi sih kita netep begitu Tapi namanya Kita gak boleh ngoyong Jadi akhirnya tadi Kalo berangkat siang jam 12 Tapi masih oke sih Cuman lebih crowded aja Karena banyak orang juga Sama efektasi tuh Mungkin tadinya mau foto Kayak gimana Ya minimal udah foto disini Seadanya pun udah cukup lah Kecuali tadi mau ikut kantrian ya Kita semales Cukup! Ini pemandangan dari Viewpoint Jadi ada beberapa viewpoint disini Buat lihat pemandangan Mari kita lihat Viewpoint Yang lain Nah ini yang viewnya Menghali penjamur Masrum Wah nice Ini anak lagi suka banget foto Kalo ada objek foto yang bagus Langsung minta foto Nah gitu iya Sampai 2 Lihat bener dong Lihat bener dong Kayaknya setelah menghabiskan waktu Sekitar 2 sampai 3 jam disini Kayaknya rata-rata Orang Meluangkan waktu main mesin itu 2 jaman Jadi kalo kamu mau kesini dari kota Pusat kota Taipei Minimal Spend setengah hari lah Buat 1 jam perjalanan dari Pusat kota Taipei Sama nanti 1 jam balik Oke saran kami sih Kalo mau kesini Baiknya pagi banget Atau sekalian sore Kita lihat Kondisinya udah lumayan sepi Oke sebelum pulang Kita mutusin untuk Mampir dulu ke pasarnya Yang ada dekat di Liw Geopark ini Keliatannya sih menarik Wah ini masih jalan Wah kayaknya ada banyak buah segar dan gorengan juga Kalo ada mumu halal kita sikat Wah ada apa aja nih Ada udang Fren Siwit Wah mantep Kita survei dulu Pak ampe pojok Ada apa aja baru kita beli Sebagian udah tutup Kayaknya memang ampe semerin doang sih ya Wah ada ini juga Bagus Ini juga Akhirnya kita membeli nih Satu 50 Yang kita tau sih harga standarnya Satunya antara 50 sampai 100 untuk ukuran gantungan kunci kayak gitu Buahnya gede-gede banget ya Lihat tuh blimbingnya Seger juga semua Kalo orang Betawi bilang Cumi nih Cumi Ada cuminya besar-besar banget Wah ada kerupuk udang juga Kayak disidara aja Nanti kita beli Sampai ada juga nih Yang jual udang Cumi Cuminya juga Wah Ini 100 Memang kayaknya standarnya 100 sih Kayaknya tampak enak nih Siwit Ada siwit Sweet potato Hotdog Cuttlefish One butt crab Wah ini cumi Kupiti kecil Kayaknya kata-kata satu porsinya sekitar 100 sampai 50 Enaknya mana ya Kayaknya kita coba siwit aja deh Hmm Oke Enak Oke Jadi kita nyobain siwit goreng Kayaknya fresh banget nih Jadi udah dalam porsi Satu porsi itu 100 Jadi sebelum dimakan diangetin dulu Oke jajan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita coba siwit Oke Itu siwit Kumpul laut Kumpul laut Mari kita coba Mari kita coba Gimana rasa siwit gorengnya Dari penggorengan Waktunya gue nyemil Kayaknya sih gue pengen nyobain ini nih Namanya Fred Shimamu Sis Hamu Ikan Tuh kayaknya dikasih bumbu lagi sana Ini sih tampak enak juga Cuman kayaknya udah lah Udah mulai kenyang tadi Kita coba yang itu dulu aja Fred Shimamu Sisamu Oke Wah Keputin kecilnya Tampak enak banget ya Keputin kecilnya Tampak enak banget ya Ini lagi nih Gopak Wajib coba Nah aku masih masukin Ini tepe banget nih Oke thank you Ini dia Fried Sisamu Marky chop Kita jadi pengen nyobain ini Tadi gak kira orang Pada beli ini Awalnya kita kira itu udang Bentuknya makannya gini Ternyata ini adalah Ya Sisamu Ikan Kita coba nih Benar rasanya ya Kita kayak makan ikan cue Cuman ditepungin Abis itu dikasih bumbu Mantep sih Segar banget ikannya Lihat deh Jadi tepungnya tuh empuk banget Tapi ada telurnya gitu dalam Wah Tapi ujungnya nih crunchy banget Mantap Pemerintian berikutnya Kita coba minggu Nah kayaknya kabarnya Semua yang pada kesini Lupa pada nyoba minggunya Pesanan kita tiba Kakak mau? Minggunya Minggunya Keras banget Dan bener-bener Kayak bukan manis Gila gitu loh Jadi bener-bener Minggunya yang manis Tapi biasanya banyak banget Jadi agak-agak bikin Brand Freeze Tapi enak Waktunya kembali ke pusat kota Taipei Naik bus lagi Nah tadi kita beruntung banget Nggak nunggu lama Busnya dateng Kita bisa harus ngelaik Bus yang sama 1815 menuju pusat kota Tidak 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 Kayaknya malem ini Kita pengen lanjut Ke pasar malem aja deh Tidak mau cari makan lagi Dan Kia tadi Serahat Dia di bus Jadi kalo sama anak Kalo dia bisa tidur deh Diseratin aja Gimana pesannya Setelah kesana Bisa Soalnya Jururus banget Pokoknya kalo ke Taiwan Kalo ada waktu Sepetin banget tuh Ke Yuvio Park Itu Gak ngesa sih Gak ngesa Wah suka banget Terima kasih takut Terima kasih. Terima kasih.